Sholat itu bukan sekedar kita kemudian tak beratul ikhram sampai salam Tapi ada adab-adabnya Kita berpakaian yang terbaik, yang kita punya Pakaiannya bersih, kalau bisa wangi Kemudian tempatnya juga nyaman Yang kedua kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Mujahid itu Buanglah segala was-wasnya Segala bisikan yang akan mendistrak atau mengganggu konsentrasi kita dalam sholat Karena sholat itu kan wakimis sholat litikir Ini menarik, Imam Al-Ghazali mengatakan Kalau anda sholat, yakini bahwa anda sedang melihat Allah Ini dalam tradisi agama disebut ihsan Kalau engkau menyembah Allah lagi sholat Seakan-akan engkau lihat Allah Kalau engkau belum bisa, maka yakini bahwa Allah melihatmu Dan kemudian yang keempat Kalau mau khusyuk, kata Imam Al-Ghazali Persembahkan hatimu untuk Allah Jadi yakini sholat ini lagi bertemu Allah Karena khusyuk itu mahaluhu al-qalbu Kelima kata Imam Al-Ghazali Perbanyaklah istighfar Jika kita sudah melakukan itu semua Tuh hati masih kemana-mana Jadi dengan istighfar itu kira-kira kita menarik lagi Ingatan kita yang kemana-mana itu kepada Allah Allah